Pak bro, channelnya pacu bro. Assalamualaikum guys, nah kita kembali lagi di channel pak bro ini, channelnya pacu bro. Tradisi pasca standi angkatan udara yang buka acara dengan dentuman TNT. Nah guys, sahabat pak bro, yang mana dentuman keras yang terdengar dari Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan ternyata berasal dari TNT di acara tradisi pasca standi angkatan udara. Ya, dentuman TNT ini memang menjadi tradisi pasca standi angkatan udara ketika hendak membuka acara guys. Ya, dentuman TNT alias Trini Trotoluen memang sudah menjadi tradisi pasca standi ketika membuka sebuah acara atau simulasi. Wow, ya guys, pada 5 April 2018, dikutip dari situs tndau.mil.id, suara letusan dan dentuman TNT menggelar di siang hari di markas Batalion Komando 465 Paskas atau Beraja Musti. Saat itu, para prajurit Batalion Komando 465 Paskas yang dipimpin Letkol Pas Nefide Huta Galung sedang melaksanakan simulasi operasi perebutan pengendalian pangkalan udara yang merupakan salah satu materi akhir pada uji kesiapan operasi satuan. Ya, guys, uji kesiapan operasi ini merupakan program dari Korpaskas dan Mabes Angkatan Udara yang dilaksanakan rutin setiap tahun untuk melihat sejauh mana kesiapan satuan-satuannya untuk melakukan tugas operasi baik dari segi kemampuan perorangan, peranti lunaknya, serta perlengkapan dan sarana-prasarana yang dimiliki, guys. Ya, sahabat pak bro, selain itu, pada tahun 2014, pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaja juga memakai suara dentuman TNT itu yang menggelar untuk membuka sandi manjar terampil yang akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 silam. Nah, guys, sahabat pak bro, sedangkan pada tahun 2013, suara dentuman menggelegar disertai rentetan senjata dan pelepasan tanda peserta latihan oleh komandan Wing 1 Lanun Halim Perdana Kusuma juga pernah tanda berakhirnya latihan Raja Wali Perkasa atau Rajasa 2013 kepada perwakilan masing-masing komando latihan dan pelaku latihan, guys. Nah, guys, dentuman-dentuman inilah yang juga didengar oleh warga Jakarta pada 20 September yang lalu dan membuat heboh seluruh Indonesia. Ya, TNI Angkatan Udara mengatakan suara dentuman berasal dari bahan peledak Trini Troto Luena atau TNT di acara penyembutan prajurit baru Paskas di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, dentuman itu berasal dari upacara tradisi Paskas. Nah, TNT itu kan nitrogen hanya suara saja, tidak ada efek penghancuran, bukan latihan. Itu hanya tradisi saja, kata kadis band TNI Angkatan Udara, Marsma Fajar Adriantos, seperti dikutip dari Detik.com, pada Senin 21 September 2020. Hari ini Minggu 20 September sama mungkin tadi pagi jam 5 pagi tadi itu. Sambung Fajar memberikan keterangan waktu soal dentuman tersebut terjadi, guys. Fajar juga mengatakan, dentuman itu bukan berasal dari latihan prajurit TNI Angkatan Udara, Selain itu, dia menegaskan tak ada efek hancur dari dentuman TNT dalam acara Paskas tersebut. Fajar juga menyebut, efek suara dentuman itu terdengar jauh karena waktunya pada malam hari. Karena malam atau subuh, kalau siang-siang mungkin nggak akan kedengar. Karena malam, di cuaca dingin suara itu lebih cepat menjelar, kata dia. Wah, wah. Nah, guys. Sahabat Pak, bro. Maka dari itu, dari sini, kita. Dari sini, dari situ, ya. Pokoknya dari video ini, dari kejadian ini, kita bisa belajar yang bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita dengar, yang kita lihat, itu belum tentu seperti apa yang kita bayangkan. Ya, maka dari itu, kita kaji terlebih dahulu, kita pelajari, kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, guys. Oke, guys. Biar tidak salah paham. Oke, guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk terus mendukung saya dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, bro. Salam damai. Pacu, bro. Salam Pak, bro.